Trik maestro mengupas tes kemampuan spasial Tes irama gambar Tes irama gambar adalah tes untuk menguji kemampuan menganalisis obyek visual yang membentuk suatu pola atau irama tertentu Tes ini bertujuan untuk menguji kemampuan melihat obyek visual, menganalisis iramanya, dan menentukan obyek selanjutnya yang belum diketahui Tip dan trik mengerjakan tes irama gambar Pertama, melihat obyek yang ada dengan teliti Kedua, tentukan irama atau pola pada gambar yang disajikan Ketiga, tentukan obyek yang diperlukan sesuai irama yang sama pada gambar yang sudah diketahui Keempat, telitilah dalam melihat obyek-obyek gambar yang ukurannya relatif kecil Biasanya dibuat sebagai pengecoh Berikut adalah contoh soal untuk tes irama gambar Perhatikan soal yang disajikan Maka, jawaban yang tepat untuk mengisi kotak yang masih kosong adalah Untuk menjawab soal tersebut, kita lihat baris pertama dari soal itu terlebih dahulu Pada kotak pertama, ada sebuah lingkaran, full satu bagian Untuk kotak kedua, terdapat 3 per 4 bagian lingkaran Dan untuk kotak ketiga, terdapat setengah bagian lingkaran Baris kedua dari soal tersebut menunjukkan besar presentase lingkaran di baris pertama Sehingga, angka yang tepat untuk mengisi kotak kosong tersebut adalah 75 Karena di atasnya terdapat 3 per 4 bagian lingkaran Tes perbedaan gambar Tes perbedaan gambar adalah tes yang menguji kemampuan peserta Dalam menganalisis obyek-obyek yang berlainan atau berbeda Bentuk maupun karakteristiknya dari sekumpulan obyek Tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan serta kejelian seseorang Dalam menganalisis obyek-obyek yang berbeda dari sekumpulan obyek Tip dan trik mengerjakan tes perbedaan gambar Pertama, dalam soal diberikan 5 gambar Tugas peserta adalah menemukan sebuah gambar yang berbeda dari gambar-gambar lainnya Kedua, perbedaannya dapat berupa beda bentuk atau beda karakteristiknya Yang ketiga, telitilah dalam melihat obyeknya Biasanya, obyek yang diberikan masih sama, tapi ditukar posisinya Berikut adalah contoh soal untuk tes perbedaan gambar Perhatikan soal berikut Manakah gambar yang berbeda dari soal tersebut? Untuk menjawab soal tersebut Perhatikan gambar setiap kurva dari pilihan jawaban yang tersedia Perhatikan bahwa kurva B, C, D, dan E memiliki simpul dan merupakan kurva tertutup Sedangkan, kurva A merupakan kurva terbuka tanpa simpul Maka, gambar yang berbeda adalah A Tes bangun 3 dimensi Tes bangun 3 dimensi adalah tes yang menguji kemampuan peserta Dalam memandang dan menganalisis suatu obyek 3 dimensi Dan menentukan suatu obyek yang sama jika obyek semula diubah posisinya Misal, dirotasi atau digulingkan Tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan menganalisis obyek 3 dimensi Dan menentukan obyek baru apabila telah digulingkan atau diputar Tip dan trik mengerjakan tes bangun 3 dimensi Pertama, dalam soal diberikan sebuah obyek 3 dimensi Paling sering adalah kubus Carilah dari pilihan jawaban yang ada Obyek yang sama pada soal tapi telah diubah posisinya Kedua, bidang 3 dimensi tersebut dapat diputar dan digulingkan Ketiga, bidang 3 dimensi yang diputar tidak akan mengubah posisi alas dan tutup bidang Keempat, bidang 3 dimensi yang digulingkan akan mengubah semua posisi sisi-sisinya Kelima, proses pemutaran dapat ke kiri atau ke kanan Sedangkan, penggulingan dapat ke kiri, ke kanan, ke depan, atau ke belakang Berikut adalah contoh soal tentang tes bangun 3 dimensi Perhatikan soal berikut Untuk menyelesaikan soal tersebut Carilah obyek yang sama pada soal setelah diputar atau digulingkan Obyek yang ada tersebut adalah kubus Pertama, kubus tersebut diputar ke kiri Sehingga dihasilkan kubus seperti berikut Kemudian, kubus tersebut dikulingkan ke kanan Sehingga akan menghasilkan kubus seperti berikut Maka, jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah C Terima kasih telah menonton!